Halo Sobat Prol, jadi kita mencoba konten baru yang katanya ini konten anime yang paling ditunggu-tunggu sebenernya. Oh manga ya, iya maksudnya anime dan manga, entah kenapa wibu-wibu itu sering nonton bahas chapter. Jadi kita disini bahas chapter 1888 One Piece yang baru aja rilis kemarin ofisial di manga plus ya. Mana nih sepuh One Piece. Kita bahasanya belum tentu di manga plus tapi kita selalu nunggu momen manga plus udah tayang jadi aman. Jadi di chapter terbaru Bang Dito? 1888. Sedih sih gue. Jadi itu membuktikan bahwa lu mending jadi sanji. Kisah sanji disahabat gak mempan. Tapi giliran lu jadi white bear ditusuk bisa, jadi garp ditusuk bisa. Mending lu sanji daripada jadi white bear jadi garp. Tapi kan disitu tuh nilai emosionalnya. Bener gak? Disitu adalah titik kebangkitan atau karakter development seseorang. Bener gak? Siapa aja? Kobe. Kobe? Kobe dan seluruh ini yang di kapal marini tuh pasti kenal lah efeknya. Siapa temennya? Wah lupa lagi gue. Temennya Kobe. Helmepo. Helmepo nya juga. Helmepo tapi kan kemana meledak dulu dia nyelamatin Kobe sebelum nonjok si siapa yang pulau, makan buah pulau itu. Oh iya iya. Gitu kan dia kayak ayo jaga Kobe. Terus meledak Helmepo nya. Langsung. Disitu Helmepo nya bangga sama Kobe. Dan Kobe memang sebenernya gue agak masih gak terima garp itu ditusuk. Karena kayak pengen ada yang Oda tuh kayak pengen bikin momen-pomen dramatis supaya kita tuh tegang gitu. Agak maksa gitu, kenapa tiba-tiba bisa ditusuk Siryu. Terus kayak dan gue masih berharap Kuzan itu triple legend. Oh iya atau sword, sword. Iya atau sword gitu. Jadi dia ternyata marin ke bajak laut kemarin lagi gitu. Gue berharapnya masih agak berharap seperti itu. Karena kan kita gak ditunjukin momen-momen mati beneran ya si garpnya. Tapi kan memang si Kuzan itu pas masuk Kurohige itu sama Kurohige itu dia ada lu cari. Aduh gue lupa di halaman berapa. Dia tuh sama Kurohige dibilangin lu terserah lu bebas mau ngapain aja. Oh. Ada tuh. Aisy aisy kan iya iya. Jadi sebenernya terserah Kuzan itu. Jadi kita masih ada harapan bahwa si ini aja masih hidup kan. Siapa yang? D. D. Saul, Saul. Oh. Yang gede padanya. Di bekuin kan itu ternyata sama si Kuzan. Jadi ya gue agak gimana gitu sama Garp. Tapi karena momen itu diberikan ke Kobi. Kayak Kobi itu jauh lebih keren menurut gue jadi seorang MC. Karena dia bener-bener mencapai posisinya dia sekarang itu sampai bisa mukul pulau itu hard work bro. Oh iya sih tanpa ini ya. Tanpa ada doping buah iblis. Di situ ada flashback Kobi nya juga kan dimana dia tuh sebenernya gak apa ya badannya tuh apa ya kurang apa ya. Kurang cocok. Kurang berbakat. Kurang berbakat. Ya bener gak bakat. Kurang berbakat gitu. Dibilang gak bakat badannya tapi dia ngikutin tuh nonjokin sampah kapal kayak Garp. Jadi dia tuh by hard work. Mau lu ngomongin Luffy juga hard work? Iya tapi kan dia udah makan. Udah dapet buah paling bullshit sekarang sih. Luffy dan keluarganya terkas buah. Iya 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 bener. Iya kan. Zoro juga keturunan si Watsuki. Sanji keluarga ini siapa namanya? Siapa nama keluarga Sanji? Sanji. Ini Jerma. Ya keluarga Germa. Usop ya masih anaknya. Ya Asop. Anaknya Yasop. Nami biasa aja gak sih? Nami kayaknya ini. Tapi prestasinya juga biasa aja sih sebenernya kalau secara battle. Nami masih misterius kok. Oh dia kan ini ya. Bisa jadi anak-anak langit dia. Oh iya iya tau ya. Atau Nami ini. Eh gak usah nama-nama teori aneh lah. Enggak. Atau Nami ini ternyata apa namanya? Celestial Dragon itu apa? Bahasa dipanggil. Tendrio Bito. Tendrio Bito. Iya tapi gak usah nambahin teori-teori aneh lah. Ini kita lagi konteksnya ngomongin garp bro. Loh. Gue udah nambahin tadi. Setuju gak? Setuju gak Nami itu Tendrio Bito? Karena dia diambil oleh Marin. Oh iya sih. Iya kan. Dia kan habis apa namanya kayak bekas perang. Dia ambil sama Marin. Bisa jadi Tendrio Bito. Soalnya belum ada Tendrio Bito kan di kapal Luffy. Berarti semua gak jelas. Kalo dibikin kan semua jelas kecuali Nami ya? Iya. Brok jelas. Brok Robin jelas. Chopper jelas. Gene B udah jelas. Gene B sangat jelas. Iya Nami doang. Nami yang belum. Ayo. Yang selama ini cuma jadi fanservice. Atau ternyata dia, ternyata backgroundnya dia tuh memegang kunci. Kunci dari segala kunci. Yang penting. Sekarang kan permasalahannya kan world government juga sih itu. Siapa namanya? Ini udah gak ada hubungan sama chapter 1988. Imu. Ini udah gak ada hubungan sama chapter 1988. Di chapter 1988 dan kita ngomongin Garb ditusuk. Udah itu doang. Lah Garb kenapa gak mau naik jadi Admiral? Karena dia gak suka sama. Karena yang atas kan. Iya karena ujung-ujung Admiral kan jadi kacung. Ngingetin dulu gitu dari si 5 kakek. Jadi semuanya itu bro. Harus kita sambungin. Oh jadi kunci dari semuanya udah Nami gitu. Lu gak bisa. Lu gak bisa skip chapter mana-chapter mana. Lu gak bakal tau. Eh tapi gue gak ada yang skip. Kalo komik gak ada semua. Iya. Cuma lupa. Iya chapter sebanyak itu. Terus lu suruh gue buat baca SBS. Baca kapa? Enggak. SBS dibaca. Capek bro capek. Tapi ternyata kemarin juga yang hype nya juga ternyata dikecewakan nih penonton. Karena? Bogart. Bogart? Bogart. Bogart tuh yang tangan kanannya Garb. Oh. Ternyata gak muncul sama sekali. Oh gak ada kemarin ya? Gak ada. Eh gak ada ya anjir kan dia suruh. Yang sama orang di zoom yang chapter sebelumnya tuh wah ini Bogart nih. Bogart bakal nyelamatin Garb nih liat nih panggung dikasih panggung dikasih panggung. Cabut. Orang yang bikin teori tuh udah dilet akun langsung. Dilet akun, menghilang aja lah. Bogart gak bojol. Ya yang gue ngerti gitu loh. Lu bayangin Oda udah nyiapin buat karakter development Kobe supaya dia jadi makin kuat gitu. Gak mungkin tuh tiba-tiba diganggu Bogart. Gue juga lupa siapa Bogart bro. Ya kan kirain disitu adalah panggungnya Bogart. Oh. Iya kan. Panggungnya Bogart. Iya kan yang selama ini Bogart siapa sih? Anjir. Kok Bogart berani-beraninya ngajarin Helmepo dan Kobe. Cerita Vegapunk yang dipotong sama kejadian-kejadian di pulau lain. Terus yang penting gitu kan cerita Vegapunk. Terus lu pengen momen itu tuh gara-gara ada Bogart. Tapi gue penasaran sama Bogart sih. Anjir lu penasaran sama Bogart. Karena udah berbentuk. Udah berbentuk. Kalo engga kalo gue jujur gatel sama Vegapunk itu udah lah gak usah lama-lama lah. Kayaknya Bogart dibikin kayak bagi dah. Kayak bagi jadi ini. Kayak hoki-hoki aja gitu loh. Jangan-jangan nanti prestasi Kobe diantap sama Bogart lagi. Atau Bogart tuh ternyata lawak. Kecewa gak sih kalo dibikin kayak gitu? Gak tau sih. Dia kayak ini kayak kingnya di One Punch Man gitu kan. Oh iya iya. Udah cukup bagi lah yang jadi lawak lah. Gak usah dikasih-kasih lagi yang lain. Ya Bogart dong. Tapi ya sebenernya. Kan kalo kemarin tuh kan garap lama ceritanya karena belum beres kan. Di pulau itu gitu. Berantem. Sekarang udah beres menurut lu bakal kemana nih 1889. Dan mereka juga lagi break kan. Udah lagi break sih. Ke ini ya. Egg Island ya. Balik. Balik Egg Island lagi. Iya kan balik. Terakhirnya langsung dikepung sama Marin. Tapi gue sebenernya gak. Karena udah kan gambarnya itu kan detail banget ya. Iya. Kadang gue kan udah. Sudah. 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 Penonton Sobat Pro lu pada. Punya teori-teori aneh pas ini. Masukin lah masukin. Karena. Jadi. Coba dimasukin di komen. Siapa tau kalo ada yang. Kalo kalian mau nyuruh gue kalian klarifikasi lagi kayak. Reaction trailer Netflix lagi juga silahkan. Siapa yang mendengar berita Garp mati. Apakah Luffy yang pertama. Apakah Akainu yang pertama. Itu ya kan di terakhir kan udah ditulis ini ya apa. Koran ya. Ditulis di koran. Iya. Apa. Kobi terselamatkan. Enggak. Garp hilang. Ini. Tak ada kabar. Missing in action. Makina. Makina. Itu. Pacara S. Yang di pulau. Yang di pulau pertama. Pulau Yeloki. Yang susu itu. Tukang susu. Tukang susu. Dia duluan yang baca Garp. Yakin gue. Gue berani bertaruh. Oh bukan tukang susu anjir yang rambutnya hijau. Rambutnya hijau ya. Gue baca komik gak tau gue rambutnya hijau. Yang sama dadan. Oh dadan dulu gak sih. Oh dadan dulu. Enggak bareng gak. Bareng lah itu dadan sama si itu si yang. Cewek yang apa si. Cewek yang. Gue tuh udah langsung aja. Luffy mendengar dadan mendengar. Akainu mendengar. Jadi ini tuh kayak. Jadi 3. Ini battle yang dulu Garp itu apa. Jadi Garp sama Roger sama Rox. Oh iya sama Rox. Garp Roger sama Rox. Luffy sama Akainu ngelawan Black Kurohige. Oh bisa juga ya. Tapi faktanya adalah. Satu lagi Garp itu pas ditusuk tertawa. Terbantai. Oh dia sama kayak. Dibunuh oleh muridnya. Dia sama kayak ini ya. Apa white beard pas pertama kali ditusuk kan. Iya. Sama kayak white beard. Sama sirohige. Ini woda emang sengaja bikin sabung-sabungan gitu. Atau males doang sih. Ajir sebel gue. Terbantai juga. Ketawa. Weka-weka. Bener gak? Gak tau gue. Gak tau gue. Iya bener sih coba. Gue gak tau. Gak itu mah kebetulan. Kebetulan gak usah tambah teori lagi. Biarlah sobat gue aja yang nambahin. Nambahin teori-teorinya. Tulis di komen. Kalo lu ada ide-ide lain. Misalnya bang bahas ini bang. Tulis komen juga di bawah. Siapa tau kan. Kita ngomong One Piece lebih dalam lagi kan. Wah hanya. Ya oke. Bobo Nami. Bobo Nami. Bobo Nami. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Dito. Bye-bye.